Malam ini kebetulan malam hari Sumpah Pemuda Pasekwan meminta kepada seluruh staffnya dan juga kebetulan meminta kepada saya untuk dilaksanakan kegiatan refleksi Sumpah Pemuda jadi malam renungan Sumpah Pemuda dengan satu harapan bahwa ternyata akan terjadi kiat etos kerja yang maksimal sebagai birokrat tertib administratif dan normatif dan juga malam ini diharapkan bisa memaknai dari satu pernyataan Bung Karno beri saya 10 pemuda yang didirinya berkobar-kobar semangat revolusi yang beri pertanyaan, pemuda yang seperti apa? apakah pemuda yang terjebak dengan narkoba pemuda yang terjerumus kepada miras minuman keras atau hal yang negatif lainnya menurut saya tidak seperti itu tapi pemuda yang mempunyai potensi yang mempunyai PC dan juga mempunyai keberanian untuk mengisi PC misi tersebut dan mudah-mudahan malam ini refleksinya bisa terkristalisasi dalam jiwa teman-teman pemuda yang hadir di sini dan juga bisa tersampaikan kepada seluruh halayak pemuda di Kabupaten Kuningan bahwa besok adalah hari yang cukup bersejarah bagi pemuda besok adalah hari-hari kita hari-hari pemuda dimana pemuda harus mendeklarasikan diri bahwa kita adalah satu bahasa satu nusa dan satu bangsa dan satu sikap untuk memerangi narkoba memerangi penghancuran terhadap identitas bangsa kita dan juga mencanangkan tonggak pemuda berani untuk menjadi pengawal Ibu Pertiwi yaitu menumbuh kembangkan dan menjaga eksistensi negara yang berdasarkan Pancasila Undang-Undang Dasar 45 NKRI dan Kebinekaan itu malam ini mungkin kita akan menelisik nilai-nilai itu sehingga tetap mengalir di sum-sum dan darah kita di setiap air darah kita kegiatannya kalau di rumah ketua apa? nah kebetulan itu permintaan Pak Sekwan mungkin karena kita di belakang ada halaman yang bisa dipakai dan juga ditambah dengan adanya rekan-rekan saya yang bergerak di dunia musik yang mana musiknya pun adalah musik sumpah pemuda yang mempunyai jiwa revolusioner dan juga teman-teman balarea ya kebetulan juga adalah suasana ini suasana pilkada mudah-mudahan juga menambah militansi bagi pemuda-pemuda yang ingin menegakkan pilkada yang berkualitas dan bermartabat ya diantaranya adalah dihadiri oleh LSM Laskar Semut Merah yang sudah punya konsensus ingin menjungjung tinggi pilkada yang bermartabat dan juga teman-teman birokrasi dari Sekretariat DVRD dan ada juga teman-teman birokrasi dari Kecamatan juga ada 1, 2, 3 orang yang datang untuk rekomendasi kepada yang muda juga Pak? ya mudah-mudahan lah refleksi di Suma Pemuda ini juga pemuda mendapatkan rekomendasi saya juga masih pemuda selamat menikmati